Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua Amin Teman-teman, perlu diperhatikan sebelum memulai Melanjutkan video pembelajaran pada pagi hari ini Kalian harus sudah mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting Dan yang kedua pastikan jaringan internetnya lancar Baik, mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Dengan materi kodo dan kodar untuk kelas 9 Dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama A'udhu billahi minash shayatan irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-ladina an'amta alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Semoga pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini Berjalan dengan lancar Baik teman-teman kelas 9 Insya Allah diramati Allah Sasaran karakter pada pembelajaran PAI pada pagi hari ini Yaitu 1. Sabar 2. Syukur 3. Optimis 4. Rendah hati Baik hari ini kita akan memahami tentang pengertian kodo dan kodar Macam-macam kodo dan kodar Dalil Contohnya Dan manfaat iman kepada kodo dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan segala sesuatu di dunia ini serasi dan berpasangan Ada siang dan malam Ada kaya dan miskin Ada sakit dan sehat Semua ini merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Agar kehidupan manusia di dunia ini berjalan harmonis Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi Jika semua manusia dalam keadaan sehat Terus menerus tanpa pernah sakit Tentu tidak akan pernah ada rumah sakit Apotek ataupun dokter Karena semua manusia sehat Karena selalu sehat Manusia berkeyakinan tidak akan pernah sakit Jika hal ini terjadi Sifat sombong akan melanda semua umat manusia Jika sudah demikian Kehancuran kehidupan hanya tinggal menunggu waktu Perhatikan teman-teman sekelasmu Mereka berbeda bukan? Ada yang bertubuh kurus Ada pula yang gemuk Ada yang berambut keriting Ada pula yang berambut lurus Perbedaan ini dijadikan sebagai bentuk kesyukuran Dan diambil hikmahnya Setiap manusia memiliki kelebihan dan kelemahan Kelebihan tersebut bukan untuk disombongkan Dan dipamerkan kepada orang lain Tetapi digunakan untuk membantu Meringankan beban orang lain Kelemahan dan keterbatasan Jangan sampai membuat rendah diri di hadapan manusia Karena dibalik kelemahan Pasti ada keistimewaan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaiknya Dari semua makhluknya Oleh karena itu Kita harus berprasangka baik Atas semua takdir yang kita terima Misalnya saat kita sakit Kita terima dengan sabar Segera berikhtiar dengan berubat Saat sakit pula Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus dosa-dosa kita Baik kita masuk ke pembahasan yang pertama Yaitu pengertian Pengertian kodo dan kodar Kita bagi menjadi dua Yaitu secara bahasa Dan secara istilah Secara bahasa Kodo memiliki beberapa pengertian Yaitu hukum Penciptaan Pemberitahuan Kehendak Perintah Ataupun ketetapan Jika kodar Secara bahasa Artinya Kepastian Ukuran Kekuasaan Perwujudan Secara istilah Kodo adalah Ketetapan Atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Sejak zaman azali Tentang segala sesuatu Yang berkenaan dengan makhluknya Sesuai dengan irodah Meliputi Meliputi Baik dan buruk Hidup dan mati Dan seterusnya Secara istilah Kodar Memiliki pengertian Perwujudan Ketetapan Terhadap segala sesuatu Yang berkenaan dengan makhluknya Yang telah ada Sejak zaman azali Jadi Jadi dapat dibedakan Kalau kodo Berhubungan dengan ketentuan Dan ketetapan Tapi kalau kodar Berkaitan dengan Perwujudan Beriman kepada kodo dan kodar Merupakan rukun iman yang ke-6 Iman kepada kodo dan kodar Dalam ungkapan sehari-hari Lebih dikenal dengan sebutan Takdir Iman kepada takdir Berarti kita percaya Bahwa segala Apa yang terjadi Di alam semesta ini Seperti adanya Sehat dan sakit Hidup dan mati Rezeki dan jodoh Seseorang Merupakan kehendak Dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti pada potongan Firman Allah Dalam Quran Surat Ar-Ru'adu Ayat 8 Berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Wa kullu syai'in indahu Bimiqadar Artinya Dan segala sesuatu Ada ukuran di sisinya Ayat tersebut Menegaskan bahwa Segala sesuatu Di alam semesta ini Telah ditentukan ukurannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu Yang akan terjadi Telah diketahui Dan direncanakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tak satupun makhluknya Yang mengetahui Ketentuan Allah ini Baik itu Dari golongan Malaikat Jin Maupun manusia Takdir baru dapat Diketahui oleh manusia Setelah terjadinya Sebuah kenyataan Atau peristiwa Seperti contoh Berikut ini Seorang anak Bernama Ana Dilahirkan dari Keluarga kaya Orang tuanya Adalah pengusaha Minyak sawit Yang sukses Kekayaannya Melimpah Semua orang Mengenal keluarga tersebut Hampir semua orang Memperkirakan Kelak Ana Akan menjadi Kaya Seperti kedua Orang tuanya Namun Setelah terjadi Gempa bumi Yang menghancurkan Perusahaan Orang tuanya Keluarga Ana Tak lagi disebut Keluarga kaya Ditambah lagi Orang tuanya Ditipu oleh Mitra bisnis Hingga menanggung Hutang Ratusan juta Sisa aset perusahaan Dijual seluruhnya Untuk membayar hutang Sekarang Ana dan keluarganya Hidup sederhana Semua orang Tidak menyangka Sebelum Gempa bumi Terjadi Tak satu pun Yang mengetahui Kapan terjadinya Kehidupan keluarga Ana Berubah Begitu cepat Yang semula Kaya Berubah Menjadi Miskin Contoh yang berikutnya Anik Bercita-cita Ingin menjadi Pegawai bank Setelah lulus SMA Ia kuliah Di jurusan Ekonomi Supaya mendapat Gelar Sarjana Ekonomi Semua ini Ia lakukan Untuk menunjang Tercapainya Cita-cita Tersebut Setelah lulus Kuliah Ternyata Ia lebih memilih Menjadi Pedagang Alat-alat Elektronik Bukan Bekerja Di Bank Teman-teman Pertanyaan Besarnya Adalah Untuk Apa Kita Berikhtiar Atau Berusaha Jika Segala Sesuatu Sudah Ditaktirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Coba Mari Kita Renungkan Bersama Perlu Diketahui Bahwa Meskipun Takdir Manusia Telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Namun Tak Satupun Yang Bisa Mengetahuinya Sebelum Hal Itu Terjadi Hal Inilah Yang Menjadikan Manusia Tetap Harus Wajib Berusaha Untuk Meraih Yang Terbaik Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Jalan Kepada Manusia Untuk Menjalani Kehidupannya Dengan Cara Berikhtiar Sekuat Tenaga Serta Mengiringinya Dengan Berdoa Kodo Dan Kodar Atau Takdir Dibagi Menjadi Dua Yaitu Takdir Mu'alak Dan Takdir Mubram Takdir Mu'alak Erat Kaitannya Dengan Ikhtiar Manusia Atau Usaha Manusia Manusia Diberi Peran Untuk Berusaha Hasil Akhirnya Akan Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Pada Quran Surat Ar-Rakdu Ayat 11 Berikut Artinya Sesungguhnya Allah Tidak akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Mereka Sendiri Berkaitan Dengan Kepandean Seseorang Yang ingin Menjadi Pandai Harus Berusaha Meraihnya Usaha Usaha Tersebut Antara Lain Dengan Cara Belajar Dan Disiplin Membagi Waktu Kesehatan Seseorang Yang ingin Menjadi Sehat Harus Berusaha Dengan Cara Berolahraga Teratur Menjaga Kebersihan Menjaga Gizi Dan Pola Makan Jika Melakukan Usaha-usaha Tersebut Tubuh Akan Sehat Kemakmuran 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 Bisa Diraih Dengan Giat Bekerja Kreatif Pantang Menyerah Rajin Menabung Dan Hemat Agar Seseorang Menjadi Pandai Sehat Dan Hidup Makmur Maka Harus Berusaha Meraihnya Bukannya Malah Pasrah Menunggu Nasib Tidak Mungkin Seseorang Menjadi Pandai Kalau Malas Belajar Tidak Mungkin Seseorang Menjadi Sehat Kalau Tidak Pernah Olahraga Dan Tidak Mungkin Seseorang Menjadi Kaya Kalau Malas Bekerja Takdir Mubrom Terjadi Pada Diri Manusia Dan Tidak Dapat Diusahakan Karena Secara Bahasa Mubrom Artinya Sesuatu Yang Tidak Dapat Dielakkan Atau Sudah Pasti Jadi Takdir Mubrom Adalah Ketentuan Mutlak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Contoh Takdir Mubrom Antara Lain Jenis Kelamin Ajal Terjadinya Kiamat Dan Lain Seterusnya Untuk Mudah Membedakannya Jika Takdir Mualak Berarti Kita Wajib Berusaha Kemudian Jika Takdir Mubrom Itu Segala Sesuatunya Kita Wajib Menerimanya Seseorang Yang Beriman Kepada Kodo Dan Kodar Akan Memperoleh Banyak Manfaat Seperti Menenangkan Jiwa Sabar Dan Syukur Optimis Dan Menjauhkan Diri Dari Sifat Sombong Karena Seseorang Yang Iman Kepada Kodo Dan Kodar Berarti Meyakini Dengan Sepenuh Hati Adanya Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berlaku Bagi Semua Makhluk Hidup Dalm Dari 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 Terima kasih.